selamat menikmati 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 Nah, jadi seperti ruang kelas sama seperti kardus yang kemarin bisa dicontrolkan. Ruang kelas ini ada tutupnya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu sisi. Jangan lupa dihitung. Kadang tertinggal sisi bawahnya belum dihitung. Kadang sisi belakang belum dihitung. Jangan lupa dihitung. Ini sisinya. Ayo coba kita tentukan. Berapa sisinya? 6. Jadi sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Anak-anak coba kalau di rumah ada kardusnya aqua atau kardusnya odol. Coba hitung sisinya berapa. Itu yang bentuknya balok. Nah, kemudian ayo kita hitung rusuknya. Berapa rusuk garis-garis. Jadi, garis putus-putus ini juga rusuk ya. Ini bagian belakangnya. Jadi, kalau dari depan di gambar titik-titik. Ayo kita hitung. Dari yang garis putus dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nah, rusuknya ada dua belas. Nah, titik sudutnya ada delapan. Coba kita pastikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi, titik sudutnya yang ada di pojok-pojok ya. Gabungannya dari rusuk-rusuk tadi. Nah, sudah paham ya. Sekarang, anak-anak akan belajar tentang pola barisan bangun ruang. Jadi, bukan hanya bangun datar yang bisa dibuat pola barisan. Bangun ruang juga bisa. Nah, ini bangun ruang apa anak-anak? Kemarin berusaha contohkan galon ketika dikelasak. Apa itu namanya? Tabung pinter. Kalau ini apa namanya? Kubus. Nah, anak-anak di rumah siapa yang punya mainan bentuknya kubus? Ada mainan yang puzzle. Biasanya warnanya dibalak-balik itu bentuknya juga kubus ya. Nah, coba kita baca biar tidak bingung ya. Pola barisan itu berarti nanti diulang-ulang. Ini ada berapa gambar anak-anak yang berbeda? Ada dua jenis ya. Bangun ruang ya. Tabung sama kubus. Tabung, kubus. Tabung, kubus. Tabung, kubus. Berarti setelah tabung adalah kubus. Bisa ya? Kalau anak-anak bingung dibaca bang. Tabung, kubus. Tabung, kubus. Tabung, kubus. Nah, sekarang coba. Burisda punya soal di sini. Pola barisan. Yuk, balok, persegi. Balok, titik-titik. Balok, persegi. Berarti gimana? Eh, persegi, maaf, kubus. Ayo kita baca berarti isinya apa. Balok, kubus, balok. Berarti balok, titik-titik. Balok, kubus. Jadi di sini setelah balok, kubus. Ini juga setelah balok, kubus. Berarti yang pernah? Iya, betul. Jawabannya kubus juga. Balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus. Nah, sekarang Burisda punya soal. Nah, di sini. Sudah bangunan apa saja ini, anak-anak? Apa ini, anak-anak? Ini ada tabung. Ada lima segi empat yang mengunjung gini ya. Ini ada kerucut. Kerucut itu seperti topi ulang tahun. Anak-anak pernah pakai kan? Ya, terus ini ada tabung. Titik-titik kerucut. Tabung. Nah, ayo sini kita lihat. Wah, ya jawabannya. Ini ada tabung, anak-anak. Di sini juga ada tabung kan? Ini juga ada tabung. Yang di titik-titik sebelum tabung. Sebelum tabung, gambar apa ini? Kerucut. Coba kita pastikan yang ini. Sebelum tabung apa? Kerucut pintar. Berarti di sini jawabannya kerucut. Nah, di sini. Setelah tabung, titik-titik. Di sini setelah tabung apa, anak-anak? Lima segi empat. Coba kita pastikan. Setelah tabung ada lima segi empat. Berarti di sini setelah tabung juga lima segi empat. Jadi, perhatikan ya gambar sebelum dan sesudahnya. Nah, setelah itu. Di sini ada benda-benda yang bangun ruang. Nah, coba anak-anak. Di sini, Burisda punya gambarnya almari. Ya, balok. Kemudian ada bola. Bola juga bangun ruang. Ini topi ulang tahun. Apa tadi bangun ruangnya? Kerucut. Titik-titik. Ayo coba. Almari. Bola. Kerucut. Kerucut. Almari. Titik-titik. Sekarang perhatikan. Di sini ada pola yang kembar bangun ruangnya. Apakah bangun ruang apakah itu? Di sini ada almari. Coba kita cocokkan. Ada almari. Bola. Sama bola. Di sini ada topi ulang tahun. Di sini ada topi ulang tahun. Setelah topi ulang tahun yang pertama, apa ini? Topi ulang tahun yang kedua. Oke. Berarti di situ jawabannya setelah topi ulang tahun. Topi ulang tahun lagi. Nah. Di sini ada almari. Setelah almari apa ya tadi ya? Di sini setelah almari. Bola. Di sini setelah almari juga ada bola. Berarti setelah almari adalah bola. Jangan lupa perhatikan gambar sebelum dan sesudahnya. Tidak apa-apa. Mestipun seperti ini. Sama ada dua topi. Berarti di sini juga ada dua topi ulang tahun. Di sini juga ada dua topi ulang tahun ya, nak ya. Nah. Sekarang kita akan belajar tentang pengelahan bahan alam dan bahan buatan. Anak-anak sudah berulang kali memahami tentang belajar bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu dari tumbuhan atau hewan ya, nak ya. Kita hanya. Oh ya. Kalau buatan itu ada pabriknya biasanya jadi dibuat manusia. Ya. Apa saja kemarin contohnya bahan alam yang pernah kita pelajari? Ya, bahan alam ada cangkang telur, ada bulu ayam, ada kulit jagung, ada daun, ada kayu ya, nak. Kalau bahan buatan banyak. Apa? Plastisin, kantong plastik, sabun. Ya. Nah, sekarang ayo. Nih. Sekarang ada lagi bahan buatan yang baru. Ini apa sih, anak-anak? Gelang. Pinter. Gelang ini terbuat dari apa ya, iasanya? Iya, manik-manik, manik-manik itu bahan alam apa buatan? Ada nggak pohonnya manik-manik? Ada ya? Ada nggak hewan yang bertelur jadi manik-manik? Nggak ya? Berarti manik-manik itu buatan ada pabriknya. Jadi bahan buatan. Nah, di sini menghasilkan gelang. Namanya manik-manik. Kemudian ini anak-anak coba lihat. Gambarnya burung ini dihias sama apa ya ini? Apa ini? Daun. Jadi daunnya dikeringkan. Ini dari daun kering. Daun kering dari apa? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Berarti bahan alam. Pinter. Kalau ini sabun. Nah, sabun. Sabunnya diukir menjadi bunga. Sabun itu bahan alam apa? Buatan ya? Buatan pinter. Nah, ada. Nggak ada pohon sabun ya? Iya. Jadi sabun ada pabriknya. Kan sabun dibuat manusia. Meskipun nggak ada pabriknya dibuat manusia itu buatan. Kemudian. Ini. Lihat. Ini. Tempelannya memakai cangkang telur. Cangkang telur itu berasal dari hewan apa? Tumbuhan telur. Telur. Iya. Dari hewan apa? Iya. Hewan ayam. Nah, jadi kalau ada ibunya anak-anak habis masak telur. Boleh cangkangnya diambil ya anak ya. Dikeringkan. Bisa dibuat jadi kerajinan bagus ya anak ya. Nah, anak-anak. Alhamdulillah. Kita sudah selesai belajar tema 4. Tema 4. Semakin rajin belajar ya anak ya. Yang semangat. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 selamat menikmati